Sopir mobil yang menodongkan pistol ke pengendara lain di ruas tol Jagorawi, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, saat ini telah diamankan pihak Kementerian Pertahanan. Oknum tersebut akan segera diproses hukum di internal Kemenham. Seusai menjalani proses hukum, Kemenham akan mengembalikan oknum tersebut ke Mabes TNI. Informasi tersebut disampaikan jurubicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak. Dikutip dari kompas.com, Kemenham menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku yang tak pantas dari oknum TNI tersebut. Dhanil pun menyampaikan terima kasih atas peran masyarakat yang turut mengawasi personel Kemenham. Kemenham bergerak cepat mengambil langkah atas aksi tak terpuji personelnya. Sebelumnya beredar video pengendara mobil berpelat dinas mengeluarkan benda diduga pistol dan menodongkannya ke arah pengendara di sebelahnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 18 September 2022 pukul 14 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Diketahui penodong pistol tersebut merupakan anggota TNI yang bertugas di Kementerian Pertahanan. Direktur Pembinaan Penagakan Hukum, Polisi Militer TNI Kolonel Laut, Hoyrul Fuad menuturkan, yang bersangkutan sudah diamankan oleh pihak Kemenham. Setelah pemeriksaan, di Kemenham yang bersangkutan nantinya akan diserahkan ke pusat polisi militer TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!